Halo adik-adik, selamat datang di channel Biagikos bersama Koben Pada channel ini, Koben akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, dan kimia Pada video kali ini, Koben akan membantu kalian dalam belajar stasika Tapi mengenai pembahasan soal-soal, beberapa soal aja ya Ini, koko ada contoh soal yang pertama ya Diketahui data XI dan FI-nya Dan jika diketahui rata-rata 3,5, hitunglah ini ya Nah, kita mulai Ini berarti datanya data tunggal ya Data tunggal, diberitahu seperti ini Jika diberitahu rata-rata 3,5 Maka rumus rata-rata data tunggal itu kan Sigma FI XI dibagi Sigma F Ya kan? Nah ini Maka, ini kan rata-ratanya 3,5 Nah, FI XI itu langsung aja ya, koko kalikan ya Itu 20, 18, 4B, tambah 35, tambah 12, dibagi Nah, jumlah data ini kita dapatkan nilainya 16, ditambah 9 Ini berarti 25, tambah B ya Nah, berarti nanti ini Sigma F-nya adalah 25, tambah B Kita kalikan ya Ini berarti 87,5 ditambah 3,5 B Sama dengan 38,5 ditambah 4B gitu ya Nah, berarti ini hasilnya 2,5 sama dengan 0,5 B Maka B-nya didapatkan 5 Nah, itu dapat nilai B-nya Ya, jika ada adik ditanya simpangan rata-rata Kita jawab yang B ya Ini jawaban A Nah, simpangan rata-rata itu rumusnya adalah Sigma FI mutlak XI dikurang X rata-rata Dibagi Sigma F ya Nah, kita hitung FI-nya kan 10 tuh Yang pertama, mutlak datanya 2 Dikurang rata-ratanya tadi diketahui 3,5 ya Tadi rata-ratanya ini Koko tulis aja di sini 3,5 Maka dikurang 3,5 Ditambah 6 Dikali 3 Dikurang 3,5 Ya, gitu ya B-nya tadi kan dapatnya 5 Maka 5 dikali 4 kurang 3,5 Ya Mutlak ditambah 7 Dikali mutlak 5 kurang 3,5 Ditambah 2 Kali mutlak 6 kurang 3,5 Dibagi Ini ketinggalan Sigma F-nya ya Nah, dibagi Sigma F-nya Tadi kan B-nya dapat 5 Berarti 25 tambah 5 Berarti Sigma F-nya 30 Nah, ini kalau dihitung ya Kalau ini kan mutlak Min 1,5 1,5 Kali 10 tuh 15 Koko langsung aja ya Ini Setengah kali 6 3 Ini Setengah kali 5 2,5 1,5 Kali 7 10,5 Ini 2,5 Kali 2 5 Bagi 30 Maka Sigma rata-rata Didapatkan Ini kan 20 23 23 Ditambahkan 13 Berarti 36 Dibagi 30 ya Jawabannya 1,2 Nah, gitu Ya Nah, jika mau ngitung Simpahan baku Nah Untuk yang C Simpahan baku Kita harus ngitung varian dulu Ya Varian nama lainnya Ragam ya Nah, ini Kita rumusnya adalah Sigma Ya Fi Kali Xi Min rata-rata Kuadrat Dibagi Sigma F Nah, ini Ini ragam ya Nah, ngitungnya Mirip seperti ini ya Cuma Dia ada Kuadratnya Nah, kuku langsung aja ya 10 Kuku langsung ambil yang Selisihnya ya Langsung Min 1,5 Kuadrat Ditambah 6 Dikali 0,5 Kuadrat Ini minus ya Sebenarnya Tapi kalau dikuadrat kan positif Ini sebenarnya Minusnya gak usah ditulis Gak apa-apa Tapi kuku tulis aja ya Ini minus 0,5 Kuadrat Ditambah 5 Dikali 0,5 Kuadrat Ditambah 7 1,5 Kuadrat Ditambah 2 2,5 Kuadrat Dibagi 30 Nah, ini Hasilnya adalah Ini kalau Dihitung Langsung ya Ini kukul Pakai kalkulator aja Nah, ini hasilnya Nah, ini hasilnya 53,5 Bagi 30 ya Nah, ini variannya Nah, kalau mau ngitung simpangan bakunya Simpangan baku Nama lainnya ini standar diviasi ya Sebenarnya Jadi kalau ada-ada Standar diviasi itu simpangan baku Ya Itu adalah akar dari varian Nah, berarti dengan katanya Ya, akar ini Ini jelek ya Hasilnya ya Nah, udah gitu Ini contoh nomor 1 ya Ini kuku ada contoh nomor 2 ya Ini berupa data kelompok Karena dia berupa interval Nah, ini interval Nah, ini ada frekuensi Dikertanya 1, 4 M, 13, 7, N Dengan jumlah frekuensinya 40 Ya Jika diketahui modusnya 78,5 Tentukan nilai M, N Yang B, simpangan kuartil Yang C, berapa skor yang dikatakan lulus Bila 60% siswa lulus Coba Nomor 2 ya Kita mulai Dia diberitahu modusnya 78,5 Nah, rumus modus itu adalah Dalam data kelompok TB ditambah D1 Dibagi D1 tambah D2 Kali C ya Nah, kita lihat Letak modus di mana Supaya tahu TB-nya Nah, modus ini kan diberitahu data nilainya 78,5 Jadi Kalau kita langsung lihat frekuensi Gak mungkin bisa Ini ada M, N Gak jelas kan Mana frekuensi terbesar Maka kita lihat datanya 78,5 disini nih Nilai 78,5 Ya Berarti letak modus ini ada di interval 77 sampai 84 Berarti tepi bawahnya adalah 76,5 Ditambah Di 1 itu kan Frekuensi modus Nah, frekuensi modusnya kan letaknya disini Dikurang Frekuensi sebelum Berarti nanti ini 13 dikurangi M Dibagi 13 kurang M Ditambah D2 itu kan frekuensi modus Dikurang setelahnya Berarti 13 kurangi 7 Koko tulis dulu aja ya Nah, terus dikali C C-nya kan 8 77 sampai 84 Ini ada Ada-adek kalau ngitung C Bisa langsung dikurang Tambah 1 Jadi 84 kurangi 77 kan 7 Tambah 1 Berarti dia 8 Nah, ini kan 78,5 ya Nah, ini cara ngitungnya Ada-adek pindah dulu nih Ini 2 Nah, ini Ini 13, Ini kali Masuk dulu boleh lah 13 x 8 104 Dikurang 8 M Dibagi 13 x 13 Ini kan 13 kurangi 7 Ini 6 ya Berarti 19 min M Kali silang ya 38 min 2 M Sama dengan 104 Min 8 M Berarti dipindah 6 M adalah Ini Berapa ini 60 66 ya Oh, berarti M-nya dapat 11 Nah, gitu Jika ada adik mau tanya Berapa N-nya ini Juga ditanya Tinggal kita lihat Ini kan 40 nih Total data Apa jumlah datanya Berarti nanti 40 Sama dengan Kita jumlah semua ini 1, 4 ini Berarti 1 tambah 4 Tambah 11 Tambah 13 Tambah 7 Tambah N Maka Ini nanti N-nya Didapatkan Ini kan 20 36 Berarti 40 kurangi 36 ya Dapatnya 4 Nah Ini dapat nih Ini jawaban A ya Nah, jika ditanya Simpangan kuartil Berarti adik-adik harus Ngitung Simpangan kuartil Itu kan rumusnya Ki D Itu setengah Dari Ki 3 Min Ki 1 Ya kan Adik-adik harus Ngitung dulu Berarti Ki 3 Sama Ki 1 Rumusnya adalah TB TB ditambah 3 per 4 N Dikurang frekuensi kumulatif sebelum Dibagi F Ki 3 Kali C Gitu ya Nah, kita cari dulu Letak Ki 3 3 per 4 dari data Jumlah data maksudnya Jumlah data 40 3 per 4 dari 40 kan 30 Dimanakah letak angka 30 Apa? Data ke 30 Berarti Ini koko isi dulu ya M-nya ini adalah 11 N ini kan adalah 4 Berarti Data ke 30 3 per 4 dari 40 kan 30 ya Maka ada di Ini 15 6 5 5 Berarti ini 16 Ada di sini ya Di antara 85 sampai 92 Berarti ini letaknya ada di antara 85 sampai 92 Maka tepi bawahnya 84,5 ditambah 30 Kurang Frekuensi sebelum 13 11 29 ya 29 Per frekuensi kuartilnya Itu 7 Ya 7 85 sampai Dikali C nya tadi 8 Maka hasilnya Ditambah 8 per 7 ya Ini ya Ini hasilnya adalah 1,14 ya 8 bagi 7 sekitar itu lah ya Nah ini Hasilnya adalah 85,64 Nah ini ketiga kita Ya Kan kita butuh Ki 1 Maka kita hitung Ki 1 ya Nah Ki 1 itu rumusnya TB Ditambah 1 per 4 N Min FK sebelum Dibagi Dibagi F Ki 1 Kali C Nah Dimana letak Ki 1 Kita hitung lagi 1 per 4 dari 40 10 Berarti ada di sini ya 10 ya 1 tambah 4 5 Berarti 10 ada di sini Berarti ada di antara 69 sampai 76 Ya Maka tepi bawahnya ini 68,5 Ditambah 10 Kurang Frekuensi kumulatif sebelum 4 dan 1 Itu 5 Dibagi frekuensinya Itu si M tadi ya 11 Kali 8 Maka 68,5 Ditambah 40 Bagi 11 Nah ini hasilnya adalah 68,5 Ditambah 3,63 ya Sekitar itu lah ya Ini Berarti 72,13 ya Nah maka Kita akan mendapatkan Simpangan kuartil adalah Setengah dari Ki 3 nya tadi 85,4 Dikurang Eh 85,64 ya Ini Dikurang Dari 72,13 Nah ini titik-titik aja dah Ini kan tinggal dihitung aja Begitu ya Kita jawab yang 2C ya Nah ini Kalau adik-adik ditanya Berapa skor dikatakan lulus Misalnya batas-batas nilai lulus Atau ada syarat-syarat untuk lulus Atau kalau berat Syarat beratnya berapa Tinggi pun syarat tingginya berapa Ini ada rumus ya Kita menggunakan rumusnya kuartil Jadi kalau ada syarat-syarat nilai lulus Atau bagaimana itu berat dan sebagainya Tinggi Itu kita menggunakan rumus kuartil Ya TB ditambah Tapi kita ini bilangnya X Dikurang FK akumulatif sebelum Dibagi F kuartilnya Kali C Jadi rumusnya ambil rumusnya kuartil Untuk syarat-syarat nilai lulus Nah dimana kini Itu peketerangannya adalah Syarat nilainya Untuk kelulusannya Syarat nilai X ini adalah Jumlah murid atau jumlah orang Koko terus jumlah aja ya Jumlah orang Atau murid Yang Kurang nilainya Atau Kurang nilainya Atau Tidak lulus Nah koko gini aja ya Kurang nilainya Atau kata lainnya Tidak lulus Jadi X disini adalah Selalu adalah jumlah orang Yang Tidak memenuhi syarat Itu ya Itu X Nah ini ada contoh Berapa nilai yang dikatakan lulus 60% siswa yang lulus Nah itu kan 60% yang lulus Nah X ini adalah Yang kurang nilainya Atau tidak lulus Berarti X ini Dalam soal 2C Adalah 40% nya Berarti Ya 40% dari Jumlah Jumlah datanya Berarti dengan kata lain Banyaknya Jumlah murid Atau yang tidak lulus Itu 40% dari 40 Berarti ada 16 murid Yang Istilahnya Tidak lulus Ini tidak lulus Ini tidak lulus Dipahami ya Jadi X itu selalu yang tidak lulus Atau tidak memenuhi syarat Nah jadi kalau adik-adik diketahui ini 60% siswa tidak lulus Ya berarti X nya langsung 60% nya dari 40 Itu X nya berarti Nah yang ditanya kan berapa nilai skornya Berarti yang ditanya key nya Seat nilai Kita langsung masuk rumus Key sama dengan Nah ini TB Tepi bawah Di mana sih letakkan 16 murid ini Frekuensinya Kita lihat 1 4 Nah ini Pas ini Ini pas 16 Ya Di 69 sama 76 ini Ada 69 sampai 76 Ya Berarti tepi bawahnya 68,5 Ditambah Ini X nya Adik-adik langsung isi 16 ya Dikurang Frekuensi kumulatif Berarti 4 tambah 1 Itu 5 Dibagi Frekuensi kuartil 11 C nya 8 Ya Maka ini hasilnya adalah 48,5 Eh 68,5 Ditambah 16 kurangi 5 Itu 11 ya Bagus nih Berarti hasilnya 8 Berarti ini 76,5 Jadi Ini adalah syarat nilai lulusnya ya Syarat skornya Nah Gitu Ini Koko ada contoh soal nomor 3 ya Ini diberitahu Bentuk histogram Bentuk histogramnya Jadi Kalau ada adik-adik diberitahu gambar histogram Berarti kita buat tabel dulu ya Nah Cara membuat tabel Ini ada berapa interval 1,2,3,4,5,6 Berarti nanti ada 4 interval nilai ya Jadi Koko anggap ini nilai aja Ya Lalu nanti kita buat tabel ini F Frekuensinya Nah gini Maka interval nilainya Kita adik-adik cari dulu Tepi bawah histogramnya Kenapa? Karena yang diketahui ini Ini adalah XI nya ini XI interval Maksudnya nilai tengah interval ya XI Maka Kita lihat Bawahnya ini Ini yang garis-garis Penghubung Maksudnya yang berimpit ini Ini namanya Tepi bawah ini sebenarnya Nah cara tahu tepi bawah ini Kita lihat dari yang angka jelas ini dulu 30 tambah 35 Itu kan 65 bagi 2 Berarti ini adalah 32,5 Berarti ini adalah 37,5 Nah ini kalau udah kelihatan selisih 5 terus Berarti ini 42,5 Yang ini 47,5 Yang ini adik-adik gak perlu nyari Gak apa-apa Yang paling kanan sendiri Tapi yang paling kiri harus dicari Berarti ini 27,5 Yang ini 22,5 Nah ini masing-masing tepi bawahnya Jadi Dengan kata lain Cara membuat intervalnya 22,5 Tambah setengah Berarti itu 23 Nah 27,5 Tambah setengah Itu 28 Karena ini tepi bawah kan Ya Tepi bawah Mau jadi interval bawah Ya tambah setengah Itu Kebalikannya Itu juga Ini 32,5 Berarti ini 33 Ini 38 43 Dan 48 Nah ini udah jadi tabelnya Berarti ini sampai 27 Kenapa? Ini kan 28 Berarti ini sampai 32 Atau adik-adik tinggal ini aja Ini kan selisih 5 terus Berarti ini 37 Ini berarti 42 Ini berarti 48 Eh Maaf 47 ya Nah yang ini 52 Nah ini Udah jadi nih Nah F nya Nah F nya Ada adik-adik lihat disini Ini 3 4 23 44 20 Dan 6 Ditanya Tentukan modus Nah Modus Itu memiliki rumus Kalau data kelompok ya TB Tambah D1 D1 Bagi D1 Tambah D2 Kali C Nah adik-adik cari dulu letak modus Letak modus itu adalah frekuensi yang paling banyak Nah ini Berarti letak modusnya disini Ya Berarti Tepi bawahnya adalah 37,5 Ditambah D1 kan frekuensi modus kurangi sebelum Berarti 21 Per 21 Ditambah Ya Nah D2 kan frekuensi modus dikurangi setelahnya 24 Dikali C Ini C nya 42 kurangi 8 38 Tambah 1 ya Jadi 4 tambah 1 5 Maka hasilnya adalah 37,5 Ditambah 21 per Ini 45 ya Kali 5 Ini coret Berarti hasilnya adalah Dibagi 3 7 per 3 ya Ini 37,5 Ditambah 2,33 ini Berarti hasilnya adalah 39,83 Gitu ya Nah itu Jadi kalau ada gambar histogram Adik-adik buat dulu tabelnya Baru nyari Dia mau nyari apapun bisa Sesuai rumus-rumus yang udah aku kuberikan ya Di part sebelumnya Yang B Yang B Tentukan median Nah Cara mencari median Rumusnya kan TB Ditambah Seperti Ki2 ya ini Median itu Ki2 Ditambah Setengah N Min FK sebelum Dikurang Eh Dibagi F Ki2 Kali C ya Dibagi Maka Mediannya Dicari dulu Letaknya Ini kan setengah N Setengah N Berarti kita jumlah dulu ya Ini ada berapa ini Ini 100 ya ini Ini 100 Maka Letak median Berarti ada Di setengahnya 100 Berarti data ke 50 Nah data ke 50 Itu ada di Ini 7 30 Berarti disini ya Kebetulan sama dengan datanya Modus Letaknya Kebetulan ya Maka Tepi bawahnya adalah 37,5 Ditambah Setengah N itu 50 Dikurang FK sebelum ini ya Tambahkan semua Itu 30 Dibagi Frekuensinya Kuartilnya 44 C nya tadi 5 ya Maka hasilnya 37,5 Ini 100 Per 44 Nah ini hasilnya adalah 37,5 Ditambah 2,27 Ini 100 Bagi 44 Berarti hasilnya 39,77 Nah gitu Ini ada contoh yang keempat ya Ada keterangan Ada 3 kelompok ABC Berarti kelompok A Kelompok B Dan kelompok C Ya Mengikuti tes matematika Rata-rata hitung Kelompok A, B, C Masing-masing Jadi rata-rata A Adalah 81 Rata-rata B Adalah 82 Rata-rata C Adalah 76 ya Nah Perbandingan jumlah siswa Kelompok A terhadap C 3 banding 2 Berarti maksudnya Perbandingan A dan C 3 banding 2 Itu berarti Kita Andaikan Frekuensinya A ini 3X Frekuensinya C Berarti ini 2X ya Kan 3 banding 2 Jadi perbandingan itu Ada adik bisa langsung memberi X gitu Kita kan gak jelas berapa aslinya gitu Nah jumlah siswa kelompok B adalah 5 kurangnya dari kelompok A Berarti yang FB ini Adalah 5 kurangnya dari kelompok A Berarti 3X min 5 ya 5 kurangnya itu artinya Apa dikurang 5 Bukan 5 dikurang Salah 5 kurangnya itu Misalkan ada 5 kurangnya dari 10 Berarti 10 kurang 5 Gitu ya Oke Terus Hitung Jika rataan Hitung seluruh kelompok 80 Jadi ini rata-rata gabungannya Adalah 80 Maka berapa jumlah siswa masing-masing kelompok Berarti maksudnya tanya F A F B F C nya berapa ya Nah untuk soal cerita Untuk soal cerita yang mengenai rata-rata Ini Koko beri rumusnya disini ya Rumusnya adalah Rata-rata gabungan adalah Rata-rata 1 Atau A Si kelompok A Kalif frekuensi 1 Tambah rata-rata 2 Kalif frekuensi 2 Tambah rata-rata 3 Kalif frekuensi 3 Dan seterusnya Kalau banyak kelompoknya ya Atau banyak kelasnya Dibagi Keseluruhan Jumlah murid Atau semua orang Ya Nah Rumus ini Ini yang atas ini Khusus yang atas Ini adik-adik bisa disebut juga Seperti total nilai ya Total nilai keseluruhan kelas Jadi Rata-rata gabungan itu berarti Punya rumus Total nilai Dibagi Jumlah seluruh murid Nah total nilai itu Rumusnya sebenarnya Rata-rata dikali frekuensi Itu namanya total nilai Ya Total nilai itu Rata-rata kali frekuensi Nah ini diberi Rata-rata gabungannya 80 Berarti 80 adalah 81 Kali 3X 82 Kali 3X-5 76 Kali 2X Itu ya Dibagi Nah ini Nah ini kita jumlah semua ini Berarti Gue tulis aja ya Nah Berarti ini 80 Ini kan 243X Ini 246X Min 410 Tambah 152X 152X Per 28X Min 5 Ini kali silang dulu Berarti ini dapatnya 640X Min 400 Sama dengan Ini 489 641X Ya itu 641X Min 410 Berarti 10 adalah X ini ya 10 adalah X Nah dapat nih Maka Kalau ada di dalam Jawab soal cerita Jangan lupa Kata jadi ya Jadi Siswa Ya Kelompok A Siswa kelompok A Itu ada 3x10 30 murid Jadi Kelompok B Ada 30 kurangi 5 25 murid Ya Kelompok C Ada 2x10 Berarti 20 murid Nah ini Ini kalau soal cerita ya Kita akan menggunakan Rumus Rata-rata gabungan Seperti ini Ya Kalau bicara mengenai Rata-rata Terima kasih Adik-adik Sudah menonton video Pada kali ini Semoga ini Bermanfaat dan berguna Buat kalian semua di sekolah Tolong dukung KUKU ya Dengan cara like Subscribe Dan share Ke teman-teman kalian semua Terima kasih Terima kasih